. Madura United berhasil memutus rekor apik Liga 1 2022. Pelatih Laskar Sapekerab, Fabio Lefundes pun mengungkapkan kunci keberhasilan timnya. Madura United berhasil meraih poin penuh pada pertandingan pekan ke-15 dengan mengalahkan PSM Makassar. Laga tersebut berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Sebelumnya, skuad Juku Eja belum terkalahkan sampai pekan ke-14. Tentunya catatan itu cukup apik untuk tim asuhan Bernardo Tavares pada kompetisi sepak bola kasta teratas di tanah air. Pelatih Madura United Fabio Lefundes mengaku tidak sungkan membeberkan kunci sukses mengalahkan PSM Makassar. Meskipun, tim asuhannya untuk meraih hasil itu bukan perkara mudah. Kami latihan terus saat tim lain tidak latihan. Para pemain berikan dedikasi, fighting di lapangan luar biasa hari ini. Kami latihan taktik untuk mencari cara hadapi mereka, kata Fabio Lefundes dalam konferensi PERS, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan para pemain Madura United memang tidak meremehkan kualitas PSM Makassar. Oleh karena itu, timnya tetap fokus sepanjang laga dan berhasil meraih kemenangan. Semua informasi kami sampaikan ke pemain. Pasti mereka waspadai kami, itu bikin kami susah juga. Kami cetak satu gol, tetapi seharusnya bisa lebih. Saya mau menang, tetapi 1-0 tidak apa-apa karena terpenting 3 poin, ucap Fabio Lefundes. Fabio Lefundes mengatakan Madura United pastinya akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Lantaran, dia akan terus memberikan evaluasi untuk timnya setiap abis berlaga. Liga baru mulai kembali. Kalau kami berlatih terus, bisa mengatasi setiap pertandingan, tutupnya.